itu ada informasi terkait dengan surat apa ya kita sebut KTBLC atau gimana gitu nah orang mengartikan itu kalau saya lihat si yang ini kan beredar di Twitter nih X berderar di Twitter seolah-olah Gibran ini maju sebagai Cawapres sebagai KTBLC gitu ya kita harus masih banyak nih ada sekitar 100 tadi ya sebut ini enggak lah ya tujuh 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 tapi memang banyak sih Bang cuman yang kita teman-teman ini mintanya cuma tujuh iya enggak sebenarnya kalau kita bahas seharian ini kita disini enggak channel channel YouTube yang seperti itu juga banyak sih sebenarnya iya yang kita tangkap itu cuma satu aja gitu kan tentang 80% tapi mengenai 80% atau mungkin MK memutuskan pemilu ulang tuh banyak sebenarnya channel YouTube seperti yang ini tadi ya warna banyak dari redaksi-redaksi TV nah ini kemudian di kloning lagi oleh apalagi media channel lagi nah itu terjadi itu akan di forward 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 akhirnya begitulah berkembang terus baik kita ke yang kedua ya hoax yang kedua nih sahkan Gibran jadi Cawapres karena terima surat dari Jokowi ini surat apa ini surat apa itu surat sakti gitu ya Nah kira-kira surat apa surat cinta surat nama nah enggak ini ceritanya set pas-pas pengumuman Cawapres ya atau memang setelah menjadi Cawapres ini jadi ini itu kita harus lihat konteks dulu kan ini ketika Gibran dinyatakan sebagai Cawapres dia itu masih menjabat pejabat publik kan ya Nah ketika dia bersatu sepejabat publik artinya ada etitas pemerintah di dalamnya Nah ketika dia ingin nyalon dalam regulasi pemilihan yang dipedomani oleh KPU itu pejabat pemerintah gubernur wakil gubernur wali kota bupati itu harus minta izin ke presiden jadi sebenarnya nah kebetulan presiden ini bapaknya Gibran gitu kan nah ini surat ini yang dipakai oleh KPU bahwasannya Gibran boleh maju ketika sudah ada izin dari presiden nah bahasa nah bahasa ini itu di diberitakan oleh salah satu media dipelintir lah judulnya kira-kira alasan KPU terima Gibran jadi Cawapres ada surat dari Jokowi nah sebenarnya ada surat dari presiden gitu kan oh gitu ya karena kebetulan presiden ini bapaknya jadi biaskan informasinya jadinya nah kalau baca berita utuh kita akan paham ya beritanya kita baca utuh bahwasannya konteksnya adalah Gibran mendapat izin masuk sebagai bursa Cawapres masuk sebagai calon wakil presiden setelah mendapatkan surat dari presiden karena dia wali kota ya jadi itu nggak bisa di KPU harus mendapat surat itu jika jika si Gibran maju ya ini sebelum MK memutuskan ya batas umurnya itu yang diperbolehkan sebelum ya ditanya oke jadi si Hasim ketua KPU bilang Gibran boleh akhirnya masuk di pedobani masuk sebagai Cawapres setelah ada surat itu kecuali surat itu nggak ada baru dia nggak sah nggak sah gitu ya kan setelah itu baru keputusan MK keluar ya setelah itu baru yang menyatakan bahwa batas umur itu boleh tapi harus menjabat sebagai pejabat publik ya tinggal oleh kota gitu ya tapi sebelum itu ada informasi terkait dengan surat apa ya kita sebut KTBLC atau gimana gitu nah orang mengartikan itu kalau saya lihat si yang ini kan beredar di Twitter nih x beredar di Twitter seolah-olah Gibran ini maju sebagai Cawapres sebagai KTBLC gitu ya kita harus fair juga walaupun orang banyak pemberitaan ini menyebutkan dinasti gitu ya tetapi informasi adanya surat Jokowi ini kita harus fair juga ini memang ada tetapi Jokowi sebagai bukan sebagai bapaknya tapi sebagai presiden memberi surat mengizinkan oh tapi ada itu ada itu disampaikan oleh si ketua KPU oh oke bahwasannya lembaganya menerima surat dari presiden Jokowi Dodo ada berkata kalimatnya presiden yang memberikan persetujuan putra sulungnya maju sebagai Cawapres KPU justru berpotensi melanggar jika menolak pendaftaran Gibran ini alasan si hasim oke ketika di sidang di MK sidang di MK tapi keputusan MK belum keluar waktu itu belum keluar tapi sudah tidak ada surat dari presiden yang mengizinkan Gibran ikut sebagai Cawapres itu waktu pendaftaran oh jadi jadi KPU bilang mereka mengizinkan Gibran setelah ada surat itu kalau nggak ada surat itu malah kalau dia nggak diterima malah katanya melanggar aturan karena si Gibran kan wali kota Solo itu kira-kira bang nek jadi informasi ini kemudian di capture aja oleh pemilik akun Twitter kita coba kita spil ya ini pemilik akunnya itu part burung galak namanya part burung galak at part burung galak akun X nya ya ya nah akun ini kalau kita telah lebih dalam kita bongkar gitu ya ini dia adalah salah akun yang ya jadi apa ya bisa tim ses ataupun apa ya simpatisan atau karena isinya itu semua ya isinya mendukung pasangan 03 03 nah jadi memang jangan sampai kalau dilihat followernya sih bisa dibilang karena udah banyak kan 18.000 follower dan kadang-kadang ya ketika kita atau publik ketika sudah partisan itu seringkali terjebak dalam satu framing aja jadi seluruh di luar narasi pada junjungannya ataupun idolanya itu dianggap salah salah ya udah salah salah ya udah nah ini 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 yang kemudian di sering terjebak pada partisan ataupun kader-kader yang sangat mengidolakan junjungan atau tokoh idolanya iya 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 nah jadi sebenarnya ini ini adalah masalah judul aja tapi isi beritanya bener isinya bener bener ya cuman capture nya tadi dinarasikan ulang oh dinarasikan ulang ya dinarasikan ulang seolah surat itu adalah KTBLC dari Jokowi ke KPU ke KPU soal pencalonan capresan padahal itu surat resmi itu resmi ya itu yang benar adanya berita benar adanya berita benar itu ya cuman judulnya aja yang dianggap sebagai hoax atau salah judulnya bener cuman dinarasikan karena judul judulnya itu memang tidak menjelaskan karena kalau kita baca berita kan kalau judul aja kan sebenarnya enggak enggak cukup kan kita harus membaca secara utuh berita itu dari A sampai Z sebenarnya kalau untuk membuat berita itu kan yang penting judulnya dulu i-catching gitu ya orang menangkap judulnya aja orang pasti penasaran iya harus baca isinya nah cuman masalahnya literasi di kita itu ada yang masih rendah yang punya literasi bagus itu akan coba langsung menganalisanya dan membacanya yang rendah yang males lihat aja wah iya nih Jokowi kirim KTBLC ke KPU padahal benar-benar ya benar-benar baik nah sekarang nih yang kedua ini ini kategorinya hoax atau konten menyesatkan sebenarnya konten menyesatkan itu apa istilah yang lain nih konten menyesatkan hoax juga jadi hoax itu ada kan banyak bagian ya ada yang hoax kontennya menyesatkan ada yang fabrikasi ada yang lucu-lucuan gitu maksudnya lucu-lucuan tapi kemudian menjadi orang banyak percaya gitu oke ya baik ini sah ya batis KPU sahkan Gibran dari Cawapres karena terima surat dari Jokowi adalah hoax oke eh but be bah Terima kasih telah menonton